Intro Ingin menghabiskan waktu luang atau berlibur dengan suasana alam, Bandung selalu punya jalan keluarnya. Mau sekedar jalan-jalan, selfie, atau mencoba sesuatu yang baru, di Bandung ada semuanya. Nah, di kawasan Nagrak, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, katanya ada objek wisata baru yang gak kalah seru loh. Dari mulai sekedar menikmati udara lembang yang sejuk, berendam di air panas sampai yang mau saya coba sekarang nih, belajar memerah susu sapi. Halo Kang. Wah pas banget nih lagi merah sapi ya Kang. Aku mau coba, boleh? Boleh, boleh? Merah sapi? Udah. Sekarang saya mau diajak ke tempat yang katanya lagi hits di media sosial. Jalannya ternyata lumayan terjal dan agak licin karena cenderung berpasir. Makanya ada baiknya kalau kesini menggunakan alas kaki yang nyaman. Sekitar lima menit perjalanan mulai terlihat air terjung curug Cipanas Nagrak. Dari kejauhan asapnya sudah terlihat mengepul. Curug Cipanas Nagrak ini letaknya berada di perbatasan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dari pusat kota Bandung jaraknya kurang lebih satu jam melalui jalan Kolonel Masturi. Berbagai fasilitas ada di sini. Mulai dari fasilitas ibadah sampai saung-saung untuk berteduh. Kalau mau berkemah atau berayun di atas hamok bisa juga menyewa di sini. Harganya 10 sampai 15 ribu rupiah per jam. Saat dia nyebur. Tapi hati-hati ya, walaupun tanahnya sudah padat, tapi masih ada bagian-bagian yang licin. Belum lagi warna airnya yang sedikit hijau menyebabkan dasarnya tidak terlihat. Kedalaman airnya sekitar 60 hingga 80 cm. Bagi yang datang bersama anak-anak yang belum bisa berenang, tentu harus ekstra hati-hati. Curug ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000-an, namun saat itu hanya sebesar parit. Lama-kelamaan aliran air terus membesar dan bertambah deras, hingga akhirnya menjadi air terjun seperti ini. Nah sesuai namanya, Curug Cipanas Nagrak ini memang airnya panas. Tapi sebenarnya nggak panas sih, tapi lebih ke hangat suam-suam kuku. Tapi kalau di pagi hari, di sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi atau di malam hari, ini airnya memang bisa sangat panas. Dan ini, airnya ini berasal dari mata air di Gunung Takuban Perahu. Makanya airnya alami dan juga mengandung belerang. Nah, walaupun katanya air mengandung belerang itu baik untuk kesehatan kulit, tetapi ada beberapa saran nih, kalau Anda mau main ke sini yaitu pertama Anda harus pastikan dulu kulit Anda tidak sensitif karena tidak semua jenis kulit dapat menerima si air belerang ini. Dan karena itu juga, jangan berenang lebih dari 15 menit. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak dan remaja pun senang bermain di sini. Setiap hari ada saja pengunjung yang datang. Baik untuk sekedar berfoto, istirahat setelah bersepeda, atau memang berniat berenang dan berenang. Awalnya sih, dengar-dengar dari orang, katanya ada air panas-air panas gitu, nyari-nyari. Ya, masih teman suami juga sih di sini, cuman ya perasalan saja. Hanya dengan 5.000 rupiah untuk orang dewasa dan 3.000 rupiah untuk anak-anak, Anda bisa menikmati Curug Cipanas Nagrak sepuasnya. Kalau tidak sempat bawa bekal, pihak pengelola juga menyediakan fasilitas makanan khas Sunda. Liza Kembala, Candra Kurnia melaporkan untuk NET.